Ustaz, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan saya bacakan dulu ini. Sepertinya penting. Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya. Bagaimana kalau kita jarang komunikasi sama saudara-saudara dan berkumpul dikarenakan yaitu menjauhi dari gibah. Dan kalau berkumpul juga kadang-kadang tidak ada perkataan yang bermanfaat dari mereka. Apakah sikap anak ini bersalah? Masya Allah. Barakallah, Fik. Iya. Pertanyaan ini berkaitan dengan satu rahim. Kadang-kadang ada sebagian kita yang jarang kumpul sama kerabatnya, kumpul sama saudaranya. Tujuannya menghindari omongan-omongan yang kurang berguna. Tadi disampaikan, kalau engkau kumpul sama keluargamu, sama kerabatmu, jadilah engkau orang yang pertama membuka majelis itu. Dengan omongan yang bermanfaat. Mungkin kalau bicara urusan dunia, oh ternyata haba tu-sauda itu manfaat banget ya. Atau kita bicara tentang jahi, manfaat jahi. Atau bicara masalah masakan ini dan itu. Jadi hal-hal yang boleh diungkapkan dan ada manfaatnya. yang menjadi pembuka majelis tersebut. Kalau engkau udah tahu, aku kalau datang ke sana, usad, aduh ngomongin orang adanya, usad. Jadi males mau kumpul sama saudara. Maka engkau perlu datang sesekali, tapi engkau yang memulai majelis tersebut. Tapi yang kedua, kita menghindar dari majelis-majelis yang memang berisikan dosa atau omong kosong yang tidak berguna, boleh tapi jangan memutuskan suratur rahim. Suratur rahim itu gak harus kita duduk, ngobrol, kumpul, gak harus. Nabi A.S. mengatakan walaupun sekedar ucapkan salam aja sama mereka, membahasai tali suratur rahim. Dan suratur rahim itu bisa dengan berbagi. Kau gak kumpul sama mereka, engkau bikin makanan, masak, kirimkan kepada mereka. Supaya mereka tahu engkau peduli sama mereka. Kemudian ahibatifillah, kita kadang-kadang memang perlu hadir di majelis-majelis seperti itu dalam rangka amar-ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau gak mampu, ya konsekuensinya kita harus mengingkari dengan hati dan meninggalkan majelis tersebut. Barakallah. Barakallah Ustaz.